Intro Wali Kota Jambi, Syarifasa Tingjau Pasar, Aurduri Kota Jambi dan sualayan Indo Grosir guna mengecek harga sembako dan pangan bersama unsur Vorkom Pimda dan OPD terkait lingkup Kota Jambi pada Jumat pagi tadi. Diketahui beberapa harga kebutuhan rumah tangka seperti ayam potong mulai mengalami kenaikan Rp37.000 per kilogram untuk minyak goreng di kisaran Rp23.000 per liter dari berbagai merek. Wali Kota Jambi, Syarifasa menyampaikan harga sembako memasuki Ramadan masih stabil meski ada kenaikan harga. Fasa mengatakan untuk stok minyak goreng masih aman. Kita ke distributor satu lagi, mengecek harga untuk bulan Ramadan ini. Hasil kami peninjauan bahwasannya harga cabai turun, kemudian harga bawang stabil, kemudian harga gula stabil, cuma ayam, ayam hari ini naik sekitar Rp1.000-Rp2.000. Daging normal, kemudian kami juga mengecek minyak goreng juga. Nah minyak goreng ini ada beberapa hal yang jadi temuan kami di lapangan, ada produk dari Padang. Dari Padang ini harganya boleh dikategorikan paling rendah dibanding yang lain Rp20.000. Tapi ada produk lokal Jambi yang harganya Rp23.000, ada lagi Rp21.000. Nah ini kami mau minta bantuan Balai POM untuk mengambil sampel produk Padang dan produk lokal ini. Kalau ternyata kandungannya sama, fungsinya juga sama, maka kami akan kumpuli perusahaan ini. Kenapa bisa jual lebih mahal, kok Padang lebih murah? Saya akan kami kumpulin semua, dan nanti kalau memang ternyata Padang lebih murah dari produk Jambi, maka kami akan menghimbau masyarakat untuk membeli produk Padang ini. Apabila distributor Jambi tidak bisa menurunkan harga ini nanti. Nah itu nanti pihak-pihak pabrik juga, PKS juga akan kami kumpulin juga nanti. Meskipun bukan di wilayah kota Jambi, tapi karena produksi mereka, pemasaran mereka di kota Jambi, maka saya akan kumpulkan dalam waktu dekat ini nanti. Terima kasih.